Dalam masa perpanjangan PPKM level 4 di kota Sukabumi, Kepolisian Resort Sukabumi Kota dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan membagikan bantuan sosial kepada masyarakat pedagang yang terdampak PPKM darurat. Penyaluran bansos sebanyak 750 paket sembako disebar di tiga rayon wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Penyaluran bantuan sosial ini gencar dilakukan jajaran kepolisian Resort Sukabumi Kota dengan menyasar warga yang berjualan di malam hari dan sangat terdampak akibat pandemi COVID-19. Diberikan bantuan paket sembako untuk sedikit membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyaluran bantuan sosial ini juga dilakukan di 18 titik lainnya oleh jajaran polsek di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni mengatakan penyaluran bantuan sosial tersebar di 18 titik di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota dan dalam pemantauan di lapangan warga masyarakat sudah mulai patuh dalam penerapan PPKM darurat level 4 ini. Kami Polres Sukabumi Kota bersama jajaran polsek-polsek melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD sambil kita mengedukasi warga masyarakat agar taat dan patuh serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan minimal terkait penggunaan masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan serta menghindari kerumunan. Kemudian kami juga di dalam kegiatan KRYD ini melakukan aksi bagi sembako kepada warga masyarakat yang terdampak baik itu para pedagang kaki lima, pedagang asongan kemudian warga masyarakat yang membutuhkan. Pembagian sembako yang dilakukan di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota sebanyak kurang lebih 755 paket. Kepolisian juga terus memberikan himbauan agar patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Sukabumi yang hingga saat ini belum terkendali. Dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan ini masyarakat Kota Sukabumi sudah mulai memahami dan patuh aturan PPKM darurat level 4 ini di mana para pedagang sudah menutup lapak jualannya sesuai jam malam aturan PPKM darurat.